Tiga tim penghalang Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, Uzbekistan termotivasi, kira punya sejarah manis. Piala Asia U20 2023 mulai bergulir besok, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tim pertama yang bertanding dalam turnamen sepak bola usia muda yang digelar di Uzbekistan itu. Ada 16 kontestan yang akan berlaga dalam turnamen itu. Ke-16 tim tidak hanya akan berjuang untuk memperebutkan gelar juara, tetapi juga memperebutkan 4 tiket untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Sebagai tim tuan rumah, Timnas Indonesia U20 memang sudah otomatis lolos Piala Dunia U20 2023. Artinya, tak perlu lagi bersaing untuk memperebutkan posisi 4 besar. Namun, tentu penampilan di Piala Asia U20 2023 ini bisa menjadi persiapan yang bagus untuk tampil di Piala Dunia U20 nanti. Pelatih tim Garuda Muda, Sinta Eeyong, juga sudah menegaskan hal tersebut. Kita harus anggap seolah belum lolos ke Piala Dunia U20. Jadi kita harus mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia U20 2023, Ujar Sinta Eeyong. Dengan anggapan seperti itu, saat kami bermain di Piala Asia U20 2023 nanti, pastinya hasil yang akan didapatkan seperti apa yang kita inginkan, lanjutnya. Sebelum melihat Timnas Indonesia U20 berlaga, Bola.com memiliki ulasan mengenai 3 calon lawan Garuda Nusantara di grup A Piala Asia U20 2023. Mereka adalah Uzbekistan, Irak, dan Syria. Uzbekistan, Piala Asia U20 2023 bisa menjadi panggung yang menarik bagi tim muda Uzbekistan. Status tuan rumah akan membantu mereka memperlihatkan kekuatan mereka di sepak bola Asia. Sebagai tim tuan rumah, Uzbekistan memiliki motivasi yang berbeda dan bisa mengancam kontestan lain, terutama di fase grup. Artinya, Timnas Indonesia U20 pun wajib waspada. Timnas Uzbekistan akan mengandalkan pelatih muda berusia 31 tahun bernama Farhut Nisonov di turnamen kali ini. Harapannya, sebagai tim tuan rumah Uzbekistan bisa memperlihatkan performa yang bagus dan tidak memalukan. Irak, bicara soal kiprah di Piala Asia U20, Irak merupakan tim yang paling sukses di antara kontestan di grup A Piala Asia U20 2023. Irak tercatat sudah 5 kali menjadi juara di turnamen ini. Meski terakhir kali menjadi juara di Piala Asia U20 pada 2000, atau 23 tahun yang lalu, keberhasilan Irak 5 kali menjadi juara adalah bukti mereka punya tradisi dan mampu mencetak generasi muda sepak bola yang bagus. Timnas Irak U20 kali ini pun cukup serius mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2023. Legenda sepak bola Irak, Emad Mohamed pun dipercaya menjadi pelatih. Namun, sayangnya, Irak harus kehilangan sang playmaker, Ben Hassan. Pemain yang berkarir di Belanda itu juga tidak dilepas klubnya seperti halnya playmaker Timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand, yang baru saja berkarir di Belgia. Gelandang Manchester United, Zidane Amar Iqbal, yang awalnya disebut-sebut bisa memperkuat Irak U20 di Piala Asia U20 2023 pun tak masuk dalam sekuat. Padahal Zidane Iqbal masih berusia 19 tahun dan bisa membantu negaranya di turnamen ini. Suriah, sementara itu, kontestan ketiga di grup A Piala Asia U20 2023, Suriah, juga punya sejarah manis di turnamen sepak bola usia muda itu. Suriah tercatat pernah satu kali menjadi juara di Piala Asia U20 pada 1994. Timnas Suriah U20 tidak boleh dipandang remeh di Piala Asia U20 2023. Mereka ditangani oleh pelatih kawakan, Mark Wote sebagai nakoda tim. Beberapa pemain muda Timnas Suriah U20 pun memiliki reputasi yang menarik. Misalnya sang penyerang andalan, Ken Yahya Mawasfa yang bermain untuk Bayer Leverkusen U19. Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. Tanggal 1 Maret tahun 2023, Timnas Indonesia U20 VS Iran. Tanggal 4 Maret tahun 2023, Suriah VS Gimnas Indonesia U20. Tanggal 7 Maret tahun 2023, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan,